Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini Terambil dari surat Filipi pasalnya yang ketiga Ayatnya yang keempat B sampai dengan ayatnya yang keempat belas Filipi pasal tiga ayat empat B sampai dengan ayatnya yang keempat belas Firman Tuhan berkata Jika ada orang lain menyangka Dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria Aku lebih lagi Di sunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku rela Melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran Karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dengan penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku Telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan Aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun Telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Demikian pembacaan firman Tuhan Yang menjadi tema bagi kita Pada Minggu 3 April 2022 Yaitu Berlari Menuju Panggilan surgawi Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Bagian ayat ini Sangat berkaitan dengan persoalan Yang sedang dihadapi oleh jemaat di Filipi Yaitu Dengan kehadiran para pengajar sesat Dari latar belakang Yahudi Mereka ingin memaksakan Praktik-praktik religius Yang lama kepada jemaat di Filipi Mereka mengajarkan bahwa Yang menyempurnakan keselamatan seseorang Atau perkenaan Allah atas orang itu Adalah ritual-ritual tertentu Entah sunat Ataupun ketaatan Kepada legalistik terhadap Taurat Bahkan mereka juga sangat membanggakan Tradisi Yahudi Yang mereka miliki Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Berkaitan dengan tema Yang berkata bahwa Berlari Menuju Panggilan surgawi Dari tema ini Maka ada tiga poin Yang bisa kita pelajari Yang pertama adalah Meninggalkan kebanggaan lahiria Bisa kita melihat di ayat 4B Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Yang kedua adalah Mempunyai kerinduan Untuk lebih mengenal Kristus Itu bisa kita baca di ayatnya yang 10 Dan ayatnya yang ke-11 Dan yang ketiga adalah Berusaha dan berjuang Untuk terus berlari Memenuhi panggilan surgawi Dari Allah Itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-12 Sampai dengan ayatnya yang ke-14 Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kita akan menjelaskan Dalam mempelajari Kita akan mempelajari di bagian pertama Iaitu meninggalkan Kebanggaan lahiria Dalam Filipi pasal 3 Ayat 4 Sampai dengan ayatnya yang ke-6 Paulus menyaksikan bagaimana Ia dahulu hidup tanpa celah Menurut ukuran keagamaan Tunduk dan taat pada hukum Taurat Status dan kedudukannya terhormat Sebagai orang Farisi Dan dari kelahirannya Ia adalah orang Ibrani asli Selain itu Paulus memiliki semangat yang militan Untuk menegakkan kebenaran agamanya Sehingga Menganiaya umat Kristen Jadi Paulus menyebutkan Tiga hal keutamaan dalam dirinya Iaitu dia sebagai orang Farisi Dia sebagai penganiaya jemaat Dan dia tidak bercatat Dalam mentaati Taurat Keutamaan yang dianggap Paulus semula benar dan hebat Ternyata Setelah perjumpaannya dengan Kristus Di pintu gerbang kota Damsi Ternyata salah besar Paulus melepaskan seluruh kebanggaan yang dimiliki Setelah ia menemukan yang lebih mulia Lebih kekal Dan keselamatan yang tiada taranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Di ayatnya yang ketujuh Ada kata sambung Tetapi Ini mengindikasikan sebuah kontras Yang dikontraskan adalah penilaian Yang dulu dengan yang sekarang Masa lalu Paulus tetap sama Hanya saja cara dia memahami semua itu Yang berbeda Paulus berkomitmen untuk meninggalkan Semua kebanggaan itu Setelah mengenal Kristus Sehingga ia berkata di dalam ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Komitmen untuk meninggalkan kebanggaan Dan hidup yang lama Akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang Dalam berlari menuju panggilan surgawi Dia harus membebaskan diri dari belenggu masa lalu Sehingga dia dapat menuju kepada panggilan ilahi Panggilan kepada Kristus Yesus Dari poin yang kedua kita bisa belajar Yang berkata bahwa mempunyai kerinduan Untuk lebih mengenal Kristus Ketika Paulus berkomitmen untuk meninggalkan Kebanggaan atau kehidupan lamanya Maka Dia tidak berdiam diri Tetapi Paulus mempunyai sebuah kerinduan Dan komitmen berikutnya Iaitu Mau mengenal Kristus lebih dalam lagi Maksudnya kata pengenalan Dalam bagian ini Bukan hanya sekedar tahu saja Tetapi Lebih pada Berada di dalam Atau hidup Di dalam Kristus Paulus menyatakan di ayatnya 10 dan 11 Yang ku kehendaki Yalah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Dan berlari menuju panggilan surgawi Paulus mempunyai komitmen Yang pertama adalah untuk mengenal Atau lebih di dalam dia Yaitu di dalam Kristus Yang kedua adalah mengenal atau lebih di dalam kuasa kebangkitan Kristus Yang ketiga adalah mengenal atau hidup di dalam persekutuan Dengan Kristus Khususnya Penderitaan Kristus Selanjutnya Selanjutnya juga mengenal atau hidup di dalam keserupaan kematian Kristus Bagian-bagian ini yang mengindikasikan kerinduan Paulus Untuk mengenal Kristus secara utuh Bukan hanya kuasa kebangkitan Kristus Melainkan juga dalam penderitaan pun Paulus tetap berkomitmen kepada Tuhan Poin yang ketiga Yaitu berusaha dan berjuang Untuk terus berlari Memenuhi panggilan surgawi dari Allah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Paulus sangat sadar bahwa dalam memenuhi panggilan surgawi Yang sedang ia jalani Membutuhkan perjuangan yang besar Membutuhkan perjuangan yang luar biasa Membutuhkan fokus yang jelas Sehingga dia berkata di ayatnya yang ketiga belas Saudara-saudara Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Arah hidup Rasul Paulus Hanya fokus kepada Kristus Yesus Dia melupakan apa yang telah menjadi kebanggaannya pada masa lalu Dia mengarahkan hidupnya untuk berjuang dan berusaha Dalam memenuhi panggilan surgawi Dari Allah untuk dirinya Usaha dan perjuangan ini Mungkin sedikit sulit Bahkan mungkin banyak menderita Tetapi Paulus berkomitmen Untuk menjalaninya Sehingga dia berkata di ayatnya yang keempat belas Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Iaitu panggilan surgawi dari Allah Dalam Kristus Yesus Keinginan untuk hidup serupa dengan Kristus Memacu Paulus Memacu Paulus untuk terus maju Menarahkan pandangan Dan hidup dan hidupnya kebanggilan surgawi dari Allah Panggilan ini juga menjadi panggilan kita Sebagai orang yang percaya Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kebanggaan Dan masa lalu kita Kebanggaan lahirnya apapun itu Tuhan memanggil kita untuk mengenal Bersekutu dan hidup di dalam Kristus Yesus Walaupun di dalamnya terkadang Ada penderitaan Sehingga kita dapat merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Dalam hidup kita Tuhan memanggil kita Untuk terus berusaha dan berjuang Memenuhi panggilan surgawi Dari Allah di dalam hidup kita Demikian firman Tuhan Amin Tuhan memberkati kita Terima kasih